Bahwa memang ada kekurangan jumlah alat, sehingga memang proses untuk tes lab dari corona, terhadap pasien corona itu memang agak lambat, sehingga laporan juga agak lambat. Tapi sekarang, kemarin setelah sebulan lalu di planning, Pak Erick Thohir meminta semua perangkat yang ada di bawahnya, yaitu BUMN, dan sekitar tiga minggu lalu kita berhasil bernegosiasi dengan salah satu lab di Eropa, yaitu Swiss, yaitu Roche, dan kita berhasil untuk bernegosiasi dan berhasil untuk membeli alat. Kita tahu saat ini, di dunia hampir semuanya negara bertempur, tanda kutip, mencari alat-alat ini, mencari obat dan sebagainya, bahan baku dan sebagainya, bahan baku obat dan sebagainya. Dan alat PCR adalah salah satu yang dicari banyak pihak, dan banyak negara, karena bisa dijadikan alat uji tes apakah orang tersebut positif atau tidak. Dan kemarin sudah datang sekitar hari Sabtu yang lalu, sudah datang ke Indonesia, detailnya adalah ada dua buah magnitude 96, inilah otomatik RNA untuk ekstraktor. Biasanya di Indonesia itu adalah ada yang manual, ada yang metik juga. Nah ini kita hadirkan dua buah yang dia bisa untuk tes, tes untuk RNA-nya itu tes, itu bisa seribu per hari. Kemudian kita juga menyiapkan ada 18 buah, 18 buah, namanya light cycle, yaitu untuk detektor VCR, ini adalah kapasitasnya mencapai 500 tes per hari. Maka dengan alat ini, kalau sudah terinstall semua, maka alat tersebut akan bisa satu harinya mencapai 9.000 sampai 10.000 tiap hari. Kita bisa mengetahui hasil tes. Jadi hasil tes ini di samping dari sisi jumlah bisa mencapai 8.000 sampai 10.000, juga kecepatan alat tesnya untuk mengetahui positif atau tidak juga sangat tinggi.